Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Seperti biasa di channel ini saya akan share dan review Gcam untuk teman-teman semuanya Gcam yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari developer Nikita ya teman-teman Yaitu Nikita VAC 1.7 Ada pun based on Gcamnya adalah 73020 Untuk Gcam ini dia sudah mendukung config ya teman-teman Namun sayangnya belum tersedia cukup banyak config Disini baru terdapat 2 config yaitu OnePlus 5 dan juga Xiaomi Mi 9T Pro Namun buat teman-teman tidak usah khawatir Karena di deskripsi sudah saya sediakan untuk config universal ya Bisa kalian gunakan di semua handphone Dan buat kalian yang tidak suka menggunakan config Silahkan kalian setting sendiri secara manual ya teman-teman Oke seperti apakah performa dari Gcam ini So langsung saja simak video ini sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara klik like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini Oke teman-teman langsung saja kita install ya Namun disini terlebih dahulu akan saya uninstall Biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita install ya Disini untuk APKnya sebesar 99,81 MB Ada pun untuk XML atau confignya sebesar 8 KB Nah ini untuk confignya ini adalah universal ya teman-teman Jadi ini adalah ratikan dari Kim TV sendiri Silahkan nanti kalian coba ya kalian download Linknya akan saya sertakan di deskripsi Oke untuk selanjutnya langsung saja kita install Oke teman-teman untuk proses instalasinya sudah selesai ya Kemudian untuk selanjutnya Usahakan ketika kalian selesai menginstall Gcam Kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman Dengan cara kalian keluar dulu Kemudian ke Gcam nya ya Disini kalian tekan lama Sampai muncul info APL seperti ini ya Kalian tap Kemudian ke pojok kanan bawah ya Disini ada hapus data Kemudian kalian hapus semua data Oke Selanjutnya kita keluar kemudian kita buka lagi Dan kita izinkan semua Oke untuk selanjutnya Gcam siap digunakan Nah buat kalian yang mau menggunakan config silahkan kalian terlebih dahulu masuk ke menu setelan ya Terutama buat kalian yang baru pertama kali install Gcam Kalian harus masuk dulu ke menu setelan Kemudian ke menu paling bawah disini ada config Kemudian disini ada save ya kalian pilih save Kemudian disini kalian kasih nama bebas teman-teman Kemudian kita save Nah ini bertujuan untuk membuat folder XML yang ada di memory internal ya Oke untuk selanjutnya langsung saja kita kembali lagi ke file manager Kemudian config yang tadi kita download kita copy Atau kita pindah ke penyimpanan internal Kemudian cari folder Gcam Kemudian config 7 dan kalian tembel disini teman-teman Oke Kalau sudah kita masuk lagi ke Gcam nya Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali disini ya teman-teman Di bagian hitam sini Kemudian kita cari config yang barusan kita copy Oke ini kita ini ya teman-teman Kemudian kita restore Oke sekarang Gcam siap digunakan Untuk selanjutnya terlebih dahulu kita masuk ke menu setelan Kemudian di menu perlu akses jangan ganggu ini ya Ini kalian izinkan ya Kalian cari kamera Gcam nya tadi ya teman-teman Kalian centang kemudian kalian izinkan Nah ini bertujuan Agar ketika kalian melakukan perekaman video Tidak ada gangguan ya Oke untuk selanjutnya langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya Kita mulai dulu dari mode malam ya teman-teman Oke kita mulai dulu dari mode malam Oke teman-teman seperti ini untuk mode malam kamera belakang Kemudian untuk selanjutnya mode malam kamera depan Oke teman-teman seperti ini untuk hasil mode malam kamera depan Untuk selanjutnya mode malam di outdoor ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman untuk selanjutnya mode potret Kita cari objek orang ya Oke teman-teman seperti ini untuk mode potret kamera belakang Kemudian mode potret kamera depan Oke teman-teman seperti ini untuk mode potret kamera depan Selanjutnya kamera utama Oke teman-teman seperti ini untuk hasil kamera utama Kemudian selanjutnya kita tes mode makro ya teman-teman Kita tes mode makro Oke seperti ini teman-teman untuk mode makronya Untuk mode makro di Gcam ini menggunakan mode otomatis ya teman-teman Kemudian kamera depan Kemudian kamera depan Oke seperti ini untuk hasil kamera depan Oke teman-teman untuk selanjutnya video ya kita coba video kamera belakang terlebih dahulu Oke seperti ini untuk hasil perekaman video menggunakan kamera belakang ya teman-teman Oke Coba kita video makro ya Kita zoom sedikit Oke cukup bagus teman-teman Fokusnya dapat ya Bokehnya juga dapat di mode video Oke seperti ini untuk hasil perekaman video kamera belakang Kemudian selanjutnya untuk video kamera depan Oke teman-teman seperti ini untuk hasil perekaman video kamera depan ya Oke Kemudian selanjutnya untuk mode panorama Oke teman-teman seperti ini untuk hasil mode panorama Kemudian untuk selanjutnya photosphere ya Oke untuk photosphere nya bisa teman-teman Kemudian selanjutnya gerak lambat atau slow motion Oke untuk gerak lambatnya bisa teman-teman Kemudian untuk timelapse Oke timelapse nya lancar teman-teman Mulai dari 1 kali sampai 120 kali ya Kemudian yang terakhir ada playground disini Buat kalian yang mau install playground atau AR sticker silahkan kalian cek di deskripsi ya teman-teman Sudah saya sertakan untuk link tutorialnya Oke Semua fitur sudah kita tes ya Dan semuanya berjalan dengan lancar Dan inilah untuk hasil-hasil potret menggunakan gigi ini Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jika kalian menyukai video ini jangan lupa tekan tombol like nya Kemudian share ke sosial media kalian Buat kalian yang belum sempat untuk subscribe channel ini Jangan lupa di tekan tombol subscribe nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini